Halo kakak semua, hari ini saya akan mereview Toyota Hilux Vigo 1KD miliknya Pak Handoko yang telah dimodifikasi di garasi baru kita mulai dari eksterior dulu ya, untuk bember depannya ini kita custom di garasi baru ini harga bember depannya 14 juta, sudah termasuk dudukan wins, pelat dada 4 titik, fog lamp 4 piece, sama tabung washer kalau lampunya ini, ini sendiri ya, karena kita bisa sesuaikan sama budgetnya customer dan sesuai ukurannya yang customer mau kita lanjut ke samping, ada snorkel, ini bahannya pipa stainless 4 inch terus harganya 4 juta terus disini ada pipa pelindung bodi samping, ini pakai pipa seamless ukuran 1,5 yang dia kena kudon ya, bisa dilepas, jadi dia sambung ke bember depan, pakai baut ke pijakan kaki juga pakai baut, jadi bisa dilepas dan pastinya kuat buat nahan kalau ada benturan dari samping terus lanjut di samping ada pijakan kaki sekaligus rock slider buat pijakan kaki dan melindungi bodi samping yang jelas ini kuat, kita memakainya bahan pipa seamless ukuran 1,5 inch dia bracketnya nempelnya di sasis ya untuk pijakan sama pelindung samping ini sepaket harganya 7 juta terus kita lanjut ke atas, di atas ada roof rack custom dari garasi baru ini harganya 5 juta terus kita lanjut ke belakang pemper belakangnya ini kita custom juga dari garasi baru ini harganya 15 juta sudah termasuk jirgen 20 liter buat BBM disini kita makainya mulai dari pemper depan sama pemper belakang makainya 4 mili ya untuk pempernya, untuk bracket-bracketnya 6 mili terus disini customernya minta dikasih gembok cuma karena kita lihat kalau pakai gembok itu kurang bagus kita buat seperti ini jadi lebih rapi dan lebih bagus kelihatannya terus ini cara bukanya begini ya disini saya akan melihatkan kekuatan gantungan ban yang dibikin oleh garasi baru semua part yang kita bikin mulai dari pemper belakang, pijakan kaki, roof rack, dan pemper depan itu semuanya kita finishing pakai catraptor ya dan total modifikasi mobil ini 62.350.000 kita bisa lihat dulu ke depan yang saya bilang tadi tabung washer itu ini ya kakak karena kalau pakai tabung washer bawaan mobil itu dia bakal natap di plat ini karena dia modelnya lebih panjang lebih besar jadi kita supaya kanan kiri itu terlihat bagus dan sama kanan kiri kita ganti yang lebih kecil ini sudah termasuk harga dari bumper depan tadi terus ini suite assembly nya yang kita pasang kabel-kabelnya semua rapi ya kakak kita pakaikan pembukus kabel dan untuk lampu utama lampu atas dan lampu depan kita pakaikan relay juga biar lebih aman untuk bagian interiornya mobil ini masih standar semua ya disini cuma diganti ke kulit joknya sama kulit plafon terus kita pasangin buat saklar-saklar kita pakaikan suite assembly dari aux beam yang 8 tombol supaya lebih aman dan lebih bagus juga kelihatannya terus disini kita tambahin lagi suite model lever jadi kita nggak perlu lagi repot-repot saat membutuhkan wind harus turun dulu ngecok remote nya dari sini kita cukup tekan tombol ini aja buat aktifkan suite ini dan kita bisa gunakan sekian review dari Toyota Hilux Vigo ini semoga bisa jadi referensi buat kakak dong semua atau mungkin mau bawa mobilnya ke garasi baru buat di modi seperti ini yang jelas terjangkau ya kakak lebih murah dari kompetitor lain jalan-jalan ke pasar baru tidak lupa membeli paku kalau ingin mobil anda terlihat seperti baru bawalah ke garasi baru